Intro Hai semua, Assalamualaikum Kembali lagi di channel aku River de la Vega Oke guys, di video kali ini aku akan bagikan resep cara membuat salad buah puding kaca Cara bikinnya gampang banget, rasanya dijamin enak, cocok untuk dijadikan cemilan keluarga di rumah Dan juga ini jualan yang bisa menambah penghasilan kalian selama di rumah aja Mau tau cara bikinnya kayak gimana? Yuk simak terus videonya sampai selesai Untuk memotong buah-buahannya, kali ini aku pakai Diamond Knife Set dari Stain Cookware Yang satu set pisaunya ini dapat 4 jenis pisau yang bisa dipakai sesuai dengan kebutuhan Seperti untuk mengiris, menyencang daging, dan juga memotong bahan makanan lainnya Juga terdapat satu gunting dan juga satu alat untuk mengasahnya Pisau ini juga didesain supaya makanan yang dipotong tidak menempel di pisaunya Nah ini cara ngasahnya gampang banget Pertama kita pakai asahan yang bajanya dulu, ditarik mundur 10 kali Habis itu dibalik diganti pakai asahan yang keramik, ditarik mundur 10 kali Dan ini dijamin pisaunya super duper tajam banget Langkah pertama disini aku siapkan 150 gram anggur hijau Dan anggur hijaunya ini langsung aja kita potong-potong kecil kayak gini Kemudian siapkan juga 100 gram buah stroberi Langsung aja buah stroberinya diiris memanjang seperti ini Dan yang untuk warna kuningnya ini aku pakai satu buah mangga ukuran sedang Dan buah mangganya juga sama ya Kita potong dadu-dadu kecil Setelah itu langsung aja kita masukin dan disusun di dalam cetakan puding mini Untuk warnanya dibikin selang-seling, warna merah kuning hijau Dan juga ini sambil dirapihkan supaya warnanya kelihatan ngeblend Kalau udah dimasukin ke cetakan puding mini semua Seperti ini hasilnya Dan langkah berikutnya siapkan 1 sendok teh biji selasi kering Kemudian siram dengan air panas tunggu sampai mengembang Kemudian tuangkan 1 saset nutrijel kemasan 15 gram Tambahkan 100 gram gula pasir Dan 800 ml air Setelah itu diaduk sampai tercampur rata dan gula pasirnya larut Lalu dimasak sampai mendidih Untuk memasaknya ini aku pakai saus pan glow pan series Yang satu set glow pan series ini dapat 3 jenis pan yang bisa dipakai sesuai dengan kebutuhan Terbuat dari marble greblon coating dari Jerman yang dijamin super duper anti lengket Oke kalau puding kacanya udah mendidih Kita matikan api kompornya Setelah itu masukin biji selasih yang udah direndam tadi Lalu diaduk sekitar 5 menit atau sampai buihnya hilang Kemudian tuangkan dalam cetakan puding mini yang udah berisi buah-buahan tadi Dituangkan sampai penuh Setelah itu dinginkan sampai mengeras Langkah berikutnya kita buat saus salad yang paling simple Ini aku pakai kental manis, mayonnaise dan juga yogurt Langsung aja ketiga bahan ini kita aduk sampai benar-benar tercampur rata Setelah itu kita masukin ke dalam plastik segitiga Supaya nanti menuangkan ke dalam wadahnya jadi lebih mudah Setelah puding kacanya dingin dan mengeras Kayak gini ya hasilnya Ini hasilnya cakep banget Terus kita siapin mica golden ukuran 75 Dan langsung aja kita keluarkan puding mininya dari cetakannya Dengan cara kayak gini Pokoknya ini cara ngelepasinnya gampang banget Tuh ya Cakep banget hasilnya ya Langsung aja kita keluarkan semua dari cetakannya Dan terakhir kita tuangkan saus salad yang udah dibuat tadi Kita tuangkan secukupnya Nah ini dia hasilnya Salad buah puding kaca yang aku buat Gimana? Cara bikinnya gampang banget kan? Satu resep yang aku bagikan ini Jadi 16 cup Dengan harga jual Sekitar 10 ribu rupiah per cupnya Silahkan disesuaikan sendiri Untuk harga jualnya Dengan harga bahan baku di daerah setempat Terutama harga buah-buahannya Oke guys Semoga video ini bermanfaat Kalau kalian suka dengan video aku Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian Supaya makin banyak orang yang terbantu Dengan video yang aku bagikan ini Sampai jumpa lagi di video berikutnya Terima kasih Selamat mencoba Dan Assalamualaikum semua Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.